Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu menit lagi dari seri foldable nya Samsung yang layarnya bisa dibuka tutup kayak buku nah ini udah zaman temen teknologi ya jadi buku bisa ditampilinnya seperti ini buku yang seri teguk-teguk ya ini nih ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 4 RAM nya 12 internalnya 256 GB warnanya beige ya temen-temen eh kalau bahasa nisahnya apa ya lubang pesilid kayak krem-krem gini ya ini cakep sih temen-temen ini unitnya resmi segin Samsung elektronik Indonesia kelengkapannya full set ori nah ini kita lihat dulu Hai kayak gini Hai dan insya Allah waktu itu datang ada bonus casing ya walaupun ini udah kelihatan sih second banget ya tapi emang ya dikasih pakai sih kasih dipakai tapi lumayan buat sementara nanti kalau temen-temen itu tinggal beli lagi jadi nanti Bang HP kasih ya ini kita coba pasang kalau emang ingat kadang suka lupa sebelum HP review dan sebelum Bang HP infoin harga teman-teman izinin Bang HP absen sedikit ya stok karena ada beberapa yang baru masuk juga seperti sini S21 plus yang ini udah yang mau hampir review S21 biasa S23 S23 Ultra terus ada A54 S20 plus 14 Pro Mac A34 A54 dan 12 Pro Bang kok cuman unitnya aja sih yang dipajang ini kalau dipajang sama dusnya nggak muat ya jadi beberapa ada yang full set ada nggak contoh yang full setting ini kita lihat satu-satu ya ini 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 terus ini 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 full setnya ori ya kalau yang dusnya OM tuh ada yang kayak gini sama apa lagi satu lagi lupa ada tuh buat bonus packing tapi kalau yang Bang HP tampil ini yang ori dan juga Bang HP punya tablet ini udah Bang HP review ya berat nih ini dan ini tuh ya bisa dilihat sendiri ya tab S6 light dan type S8 langsung kita kembali ke unit yang akan kita bahas ya teman-teman ter review untuk dijual jadi Bang HP jualan handphone ya harganya volt 4 ini teman-teman Bang HP jual 11700 11700 udah dapat volt 4 256 GB verset ori sein mantep lah kita cek bagian fisiknya dulu sebelumnya Bang HP enggak nggak bisa cepet nih kalau kalau volt karena dia layarnya depan yang kecil dan dua yang dalam yang gede jadi kita dua kali cek ya ada beberapa Emang yang kita skip misalnya ke speaker speaker walaupun ini tetap sama dibuka atau ditekuk sama keluar dari sini kayak gitu ya kita bagian sini dulu teman-teman nih bagian belakang ya ini mulus nggak ada pecah detak warnanya sih apa ya krem krem susu kali kayak gini ya nih masih oke ya sudut-sudut nyaman bagian belakangnya bisa dilihat kameranya ada tiga 123 ini juga mulus Hai tuh hasil foto udah lumayan bagus temen-temen tapi kalau memang lebih bagus lagi di seri S sih seri S tuh memang spesialisnya sekarang kita di layar depan yang kecil ya ini mulus nggak ada pecah detak sebagus kamera selfie juga aman sudut-sudutnya Oke di bagian sini aja teman-teman ini bekas pemakaian casing lah istilahnya ada cat pudar ini pemakaian sih ya putih-putih gini Oke lanjut di bagian bawah ya Sekarang kita bawah dulu sini juga sama from masih mulus ya nih bekas pemakaian casing Hai pibukan penyok atau bekas jatuh ya teman-teman percadar type-c sudut pertama Oke sisi sebelah kanan ada tombol power sekaligus fingerprint volume up and down masih bagus warnanya keemasan juga bisa sih jadi jadi emang ini elegan lah bisa dipakai untuk pria dan wanita tetep ini Oke tari nilap dulu ya Hai mulus lubang speaker sudut kedua ya Hai di sini tempat SIM cardnya teman-teman dual SIM sebelah sini oke ya Hai episode terakhir Hai sudut keempat Hai seperti ini untuk layarnya ini masih danti goresnya mulus nggak ada pecah detak si bagus Hai agensi ini juga sama ya saya danti goresnya untuk kamera selfie-nya ini teman-teman kamera selfie sih daripada yang ini bagusnya gini ini bisa di kamera selfie ya nanti ada caranya teman-teman cek aja kalau bang ngapain ngapain kasih tampilin nanti jadi kalau memang mau selfie cakep kayak gitu ya Hai walaupun ini juga bisa ya enggak ada pecah detak sekarang kita ke bagian engselnya di sini ya ini kita tutup Hai masih oke ya kan bawah oke sebelah sini juga sama masih bagus tulisan Samsung emboss ya ya emboss lah terus Hai sini ada Hai set kecil banget sih ya ini samalah hakes pemakaian casing wajar Hai pibukan penyok seperti ini temen-temen jadi overall untuk fisik udah Bang HP jelasin ya dari bulak-balik sampai ditekuk dan dibuka untuk hardware-nya kita dari mana dulu dalam dulu apa luar dulu nih luar dulu aja ya mumpung lagi takut ya jadi kita kesini dulu teman-teman fingerprint berfungsi ya dengan baik kalau dia dalam keadaan mati nggak bisa langsung digini jadi istilahnya dihidupin atau teman-teman pencet sekali dulu buat ngidupin baru bisa tempel gitu ya e-mailnya dicatat dulu yang berminat boleh nih cuma ada satu soalnya ya 3145 asalnya RR ini unitnya resmi Sain Samsung elektronik Indonesia 3145 teman-teman bisa hafalin yang belakangnya aja ya 3145 sesuai seperti ini harusnya ori terlihat kelengkapan sebenarnya cuma kabel sih kabel C2C doang Bang HP juga ada kasih garansi personal selamat sujari jangan jatuh atau kemasukan air produksinya di awal 2023 teman-teman jadi belum setahun ya belum setahun mantep nih untuk hardware pertama dari layar dulu ini yang dalam layar luarnya yang kecil ini normal layarnya bersih teman-teman warna biru warna hijau satu lagi warna apa nih merah ya hasil layarnya normal receiver kita tes satu disini aja teman-teman karena sama ya earpiece itu cuma ada disini jadi kalau kita telepon udah Bang HP tes sih memang suaranya lebih enak kalau kita begini ini buat telepon tapi kalau dibuka suaranya tetap dari sini sih jadi untuk suara telepon masuk adanya disini earpiece oke ya ini aman geter ada geternya ada kamera belakang ini kita tes dulu mode pertama Hai hasilnya normal yang kedua ini lebar oke satu lagi yang zoom Hai hasilnya bagus semua ini teman-teman bening Hai kemudian top screen ada dua ini salah satu aja yang ini tetapnya kecil ya teman-teman kecil-kecil banget ini agak lama kalau mau cepet tadi yang sub sih tapi gapapalah udah terlanjur yang ini kecil-kecil dulu di Bang HP mau tampilin yang sub aja yang lebih gede ya biar cepet tapi gapapa nih kalau udah terlanjur ini pelan-pelannya ini yang kecil Hai bisa ya yang sub ini lebih gede tuh jadi kalau masih penasaran ya boleh aja misalnya wah tadi kok kecil-kecil kayaknya susah banget gitu kalau kita lagi main game tuh difficultnya hard kalau ini medium gitu nah itu hardnya aja bisa apalagi yang medium gitu ya teman-teman sip speaker nah ini speakernya ada dua speaker atas normal ya nggak ada yang sembar karena speaker satu yang bawah kalau bunyi bareng stereo sih cakep subket tombol-tombol ini volume up-and-down berubah warnanya ya terus di layar sama di ini di layar Oke untuk blacknya hitam seperti ini cakep banget ya kayak hitam layar lagi dimatiin untuk S Pen kita nggak cek teman-teman karena dia S Pen khusus ya nggak bisa pakai seri Note seri tablet gitu nggak bisa Oke ini udah oh ya NFC bisa ya baik itu dalam keadaan tertutup atau terbuka ya itu kita buka dulu nah misalnya udah kebuka gini tadi mau di cek NFC juga bisa aja tuh oke IMEI kita nggak tampil lagi di sini karena sama ya IMEI kita yang belum-belum aja layar dari dalam sini boleh normal ya nggak ada bercak garis dan semisalnya temen-temen hijau ini cakep setelah lagi warna merah ini normal semua untuk warna receiver sama ya tadi udah nggak usah getar getar juga sama ini ada kamera juga sama sih sebenarnya tapi biar tampil nggak sih di layar besarnya gitu ya jadi kita coba tadi di layar kecil dan layar besar ini tampil ya jadi ada bisa ketangkep baik itu di tekuk ataupun dibuka ada ini hasilnya ada untuk kameranya kalau apa tuh mesinnya maksudnya mesin kameranya tetep aja yang ini juga ya nah ini nih kok mesin sih kamera tuh apa ya alatnya lah alat untuk touchscreen boleh ya ini kita ambil salah satu aja yang tadi bangga pinfo sub aja yang gede biar cepet Insya Allah yang kecil juga bisa temen-temen nih selesaiin ya biar cepet karena udah 10 menit nih kayak review tablet lah ini tuh dua kali ya speaker juga sama jadi kita nggak usah subkey beda boleh yang ini tadi udah ya cuman yang ini yang belum nih yang di layar ini berfungsi kalau temen-temen masih bang ini coba nih sekalian nih bisa nih tuh berubah warnanya dan berfungsi ya temen-temen tuh kamera selfie boleh ini kita tes kameranya dia ada di sini nah ini yang tadi bangga pinfo ya kalau kamera selfie di sini standar banget kelihatan kayak eh nonton video jadul grip sensor boleh ya sensor walaupun sama sih baik ditutup atau enggak dia sensor sama blacknya hitam kayak gini Hai mana lagi tadi tombol sip ini S Pen enggak ya Oke jadi untuk kamera selfie gimana sih tadi yang Bang HP mau kasih lihat misalnya gini teman-teman eh oh ini nah terus kemana ya lupa bentar 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 Hai apa begini ya Oh bukan perasaan waktu itu bisa apa ditutup dulu ya sebentar ya teman-teman maaf nih eh eh kamera selfie Tidak sekarang Oh ini maaf jadi misalnya layarnya kamera selfie kita bisa digini ya ini kan kamera selfie gini kalau ditutup tuh tapi eh maaf ini maksudnya ini kamera selfie ini kita tutup nah ini bisa di pencet yang sini ada tulisan selfie suruh buka teman-teman maaf ya ternyata harus begini nah ini dia ini kamera selfie yang dari sini nih tuh jadi bukan dari sini lagi ya ini kalau kita tutup tetep aja oke bisa di zoom dan bermode lebar lagi semode lebar Hai itu tuh kamera dari sininya udah ya teman-teman itu eh tadi salah satu contoh berarti bukan yang di sini maaf mengapa salah Hai udah ya jadi untuk fitur salah satunya itu Hai karena tentang ponselnya disini perangkat lunak Android 14 12 one waynya 6.0 baterainya 4400 mAh ini udah gede RAM nya 12 internal 256 GB seperti tadi di kotaknya sama tampilan refresh rate adaptif 120hz untuk charger nya sendiri dia bisa yang super 25 watt daya cepat 15 watt ataupun yang near kabel kan kalau ngeliatin kayaknya tampilannya kepotong ya bisa di di situ tadi jadi terserah sih mau begini bisa ya ini tergantung oh ya sama satu lagi yang Bang gimana cara multitasking ya eh singit bahwa hape ini begini ya ditekan terus sama apa lagi misalnya YouTube misalnya lagi gagah buka ini tuh jadi bisa ya terus ini bisa di switch juga misalnya atas bawah eh sampai berapa gitu ya tiga apa kalau nggak salah satu lagi tinggal apa gitu misalnya ya Facebook eh bisa nggak ini harus di klik dulu apa ya singit Bang hape tiga ya tampilan pop-up light terpisah gimana ya ada cuman bang hape lupa gimana gitu ya teman-teman jadi bisa di eh multi kayak gini tuh kanan kiri jadi misalnya kita lagi nonton nih sembari foto yang mana foto ya gitu misalnya gitu ya tuh trik-trik itu cari aja dah di Google Bang hape nggak terlalu ngejabarin banget kita coba pasang ininya teman-teman ini bisa dalam keadaan tertutup ya masangnya gampang ini belah sini eh belah sekarang suka lupa sebelah maksudnya sebelah sini dan satu lagi ini yang sebelah oh ya ini tadi udah bang hape kasih lihat belum ya yang ada tercet-cet bekas mungkin casing ya pinggir-pinggirnya tapi ini masih oke sih putih-putih ya bukan putih-putih melatih Alibaba yaitu lagu anak-anak dulu nah kayak gini lah kurang lebih lumayan tuh memang udah ada robek-robek ya udah ada gelembung-gelembung gini tapi masih lumayan dan ini bisa masih dimasukin ke sini nih volt gitu ya bukan sulap bukan sihir nih Nah terus kelengkapannya volt 4-nya kita buka dulu plastik mana nih buku SIM ejector ada sih tadi sama kabel tuh komplit ya teman-teman ini c2c ori sih udah ini aja harganya tadi udah bang hape info di awal video dilihat lagi aja eh gampang copot sih emang ini ntar kalau nggak suka dicopotin aja tapi namanya juga free bebas nah ini impa lagi di video selanjutnya sehat selalu teman-teman macamnya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apalagi ya mudah-mudahan cukup ya reviewnya udah 15 menit nih Oh iya nih Bang aplikasi lihat lagi nih Hai nih mode tutup buka tutup buka tutup eh pencet sampai sini hai hai